Jalan Tol Semarang Demak Jalan Tol PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak Jalan Tol ini bertujuan untuk meminimalisir kemacetan yang berada di jalur Pantura Semarang Demak Surabaya Dan juga jalur menuju kota wisata yang berada di Demak yaitu Makam Kadilangu atau Sunan Kalijaga dan Masjid Agung Demak Bukan hanya itu, Jalan Tol ini juga akan difungsikan sebagai penahan banjir erop Serta mengatasi banjir dan genangan air yang selama ini menjadi permasalahan ibu kota Provinsi Jawa Tengah Yang sering terjadi di sekitar Semarang yang secara tidak langsung menobatkan Jalan Tol Semarang Demak menjadi tanggul laut pertama di Indonesia Tahu gak sahabat PPJT, dalam pembangunan proyek tanggul laut ini menerapkan teknologi bambu Yang mana teknologi bambu ini merupakan yang pertama dibangun untuk struktur pembangunan Jalan Tol di Indonesia loh Gimana? Tertarik gak dengan pembahasan detail teknologi bambu ini sobat? Nanti akan kita bahas di video yang terpisah ya Kali ini lanjut dulu untuk pembahasan progres konstruksinya Jalan Tol Semarang Demak dengan panjang total 26,70 km memiliki dua buah simpang susun Yaitu simpang susun sayung dan simpang susun demak Dengan jenis perkerasan bervariasi yaitu perkerasan kaku untuk struktur dan timunan tanah Sedangkan perkerasan lentur khusus untuk tanggul laut Jumlah lajur jalan tol ini adalah 2x2 lajur Dan kecepatan rencananya adalah 80 km per jam Dengan tarif tol untuk golongan 1 adalah 1.124 rupiah per kilometer Masa konsensi jalan tol ini adalah 35 tahun semenjak SPMK dari BPJT Yang diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2020 Jalan tol ini dibagi menjadi dua seksi Yang terdiri dari seksi 1 kali gawe sayung sepanjang 10,39 km Dan trial embankment sepanjang 0,4 km Yang akan dibangun dengan porsi pemerintah Ditargetkan selesai konstruksinya pada 2024 mendatang Sedangkan untuk seksi 2 sayung demak Yang dibangun oleh BUJT sepanjang 16,31 km Ditargetkan selesai konstruksinya pada November 2022 Dan target operasi di bulan Januari 2023 Berikut adalah progres capaian jalan tol Semarang Demak Pertanggal 22 Mei 2022 Progres pengadaan lahan dalam tol Semarang Demak Untuk seksi 1 sebesar 3,54% Sedangkan seksi 2 sebesar 92% Untuk proses konstruksi trial embankment Seksi 1 sebesar 5,43% Sedangkan seksi 2 sebesar 83,08% Terima kasih telah menonton! Bagaimana Sobat PPJT? Tidak sahabat untuk mencoba tol ini? Hati-hati di jalan Utamakan keselamatan, bukan kecepatan ya!